jadi sekarang kita lihat beberapa fitur perbedaan antara tas nature height 25 plus 5 ups sama monte fast pack 22 gue dari kemarin pengen banget bikin video komparasi dua tas ini guys meskipun gak imbang soalnya gue lihat ada beberapa hal yang mungkin ya bisa jadi kayak semacam koreksi buat buat gue secara pribadi sih kalau misalnya nanti gue bikin tas model kayak gini ya kedepannya itu gue beberapa bisa gue pinpoint gue punya tas ini dua kenapa gue beli itu alesannya karena buat gue secara pribadi gue ngeliat tas itu jahitannya dan fiturnya itu cukup keren yang fast pack 22 ini si monte ini cuma kenapa gue gak pakai untuk naik ke gunung karena ada beberapa hal salah satunya itu dia tadi hip belt hip pocket dia gak ada kalau ini kan ada terus yang kedua jahitannya beberapa enforcement jahitannya istilahnya kayak jahitan-jahitan di tempat-tempat tertentu yang harusnya lebih kuat gitu dia gak gak itu gak gak dilakuin mungkin udah pede kuat kali mungkin cuma buat gue secara pribadi gue gak yakin nah kayak disini nih kalau bisa kelihatan nah ini disini maksudnya ya kalau bisa jahitannya agak lebih agak lebih bagus ya gak cuma satu kali jahitan ini doang nah karena ini bakal ngebawa semua beban tas jadi kalau misalnya cuma sekali kayak gini gue ngerinya nanti robek dan gue gak pengen ngetes ini di real life condition kenapa? kalau misalnya ini robek di gunung gak lucu banget gue pernah punya tas model kayak gini gue udah buang si tasnya jadi gue gak bisa kasih contoh itu robek disininya tapi mudah-mudahan ini sih enggak ya mudah-mudahan padahal ini kayaknya masih bisa dibikin kayak apa istilahnya sekali jalan lagi gitu loh perkuatannya kayaknya pakai model jahitan yang begini yang begini zigzag kecil-kecil disini ini itu kalau disini mungkin gak terlalu ya tapi kalau bisa di bagian sini juga perlu dibikin perkuatan juga jadi jangan cuma apa sih ini kalau gue lihat kayaknya dia masuk aja gitu nanti dia jahit disini jangan juga kayak gini kalau bisa jadi kalau bisa harus lebih ada enforcement gitu terus di bagian sini juga jadi di jahitan ininya juga jadi untuk hal-hal tertentu kalau bisa diperkuat gitu jahitan-jahitannya itu sih masalahnya cuma yang gue suka dari tas ini salah satunya ini feature ininya keren banget feature kayak ada sedikit stretch mesh front strap pocket apalah istilahnya kalau kata orang-orang luarnya ini ini keren banget bisa buat naruh air sebenarnya naruh air minum sorry kalau bisa tutupan nah ini jadi kalau misalnya kita naruh air minum ini air settingan air mentah ya maksudnya kayak gini bisa untuk bawa botol air bawa makanan kecil juga bisa power bar coklat atau apa bisa juga ini salah satu feature yang gue suka dan sayangnya disini gak ada di tas yang ini gak ada terus kemudian ini kantongnya ini kalau kelihatan ini kantong ini kantong tas ini ini jauh lebih keren daripada kantongnya ini tas ini karena ini lebih besar kantongnya ini lebih besar gue lebih suka ini kantongnya kenapa lebih besar kalau liat tas yang ini ini tasnya udah gue packing dan ini sekarang udah dipakai air settingan jadi agak-agak pack ya selanjutnya gue isi cuma untuk gue isi pake bantal sama beberapa barang-barang yang gak penting karena kebetulan cuma untuk review aja nah ini lo liat ini udah 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 itu ya udah ketat ya udah gak ada tempat lagi buat ngisi satu lagi disini sedangkan kalau pake disini oke ini ini tuh masih bisa gue sukanya side pocketnya si monte itu karmu ini gede cuma khusus yang 22 yang 30 itu gak juga jadi kalau bisa sih nanti bikin tas kalau misalnya lo mau contek ya contek ini deh polanya dia ini terus yang gue gak begitu suka dari ininya dia juga ini karena ini pake tag button doang dan kalau misalnya lagi gak penuh jadi kayak gini lah kadang-kadang jadi gak yang bener-bener proper ketutup lebih bagus sih pake ini sih pake model kayak ginian lebih bagus model pake ini pake gini jadi dia bener-bener ngunci kalau bisa dan kalau misalnya ada kayak gininya lagi lebih bagus lagi tapi pake yang kecil-kecil aja kalau untuk yang ini mungkin ya kan ada juga tuh apa apa sih istilahnya ini ini apa sih gue gak ngerti istilahnya tapi kalau gak salah ada yang modelnya kecil jadi ini masih ini masih agak-agak gede sebenarnya ini jadi agak gede jadi ada lagi yang lebih kecil lagi gue punya segede gini nah ini kalau kelihatan ini kecil nih dibandingin ini pakai yang kecil-kecil kayak gini aja ini gelang sih ini kan yang gede ini bagiannya atas-atas gitu mungkin bisa pake yang kecil ini aja terus satu hal lagi yang gue suka dari tas ini adalah ini feature ini ada kantong di bawah sini ini kalau gak salah tas model kayak gini kalau yang model luar tuh Palante yang pertama kali bikin mungkin ya koreksi kalau gue salah dan mungkin dia niru Palante jadi ada bagian beginian di bawahnya entah Palante entah si Weimark apa juga tapi yang pasti ada beginian di bawah sini kayak gitu salah satu feature yang lumayan berguna kalau buat orang-orang yang suka naik gunung soalnya jadi cepat gitu nah tas ini kalau misalnya dipakein hip pocket sama hip belt gitu ya seperti tas ini ini bakal keren banget cuma gak usah yang model kayak gini ini kalau misalnya kalian keliatan nih tas ini tuh terlalu banyak feature ya terlalu banyak gadget kayak hip pocket ini kan bisa dicopot nih karena ada beginian jadi kalau kalian gak suka hip pocket atau hip belt misalnya hip pocketnya nih kalau mau copot setempat gitu ini bisa gitu jadi ini bisa dicabut jadi cuma ada hip beltnya aja tanpa pocketnya tapi kalau misalnya kalian juga ternyata gak suka hip beltnya juga hip beltnya ini bisa dicopot nih ini salah satu feature gadget sih kalau gue pikir ya lo punya pilihan gitu tapi kalau buat gue jadinya apa ya jadi kayak nambah beban yang gak perlu sebenarnya ini kan berat ya sebenernya bikin-bikin jadi ini salah satu berat tambahan yang buat gue sih gak perlu bikin aja langsung hip belt gitu tanpa habis dicopot gitu terus hip pocket mungkin bisa dibikin yang dicopot atau enggak gitu tapi kalau bisa sih jangan pakai bikin jangan pakai aja velcro gitu mungkin velcro bakal bakal rusak ya nanti mungkin berapa tahun kemudian tapi kan ya berapa tahun kemudian beli lagi aja lah gitu tasnya jadi pakai model kayak gini aja nih kan ini juga velcro nih yang ininya di velcro jadi velcro-nya di ujung di ujung sama di tengah-tengah ini nanti ada ditempelin velcro juga gitu loh kesininya jadi beginiannya nanti di ujung ujung sini ujung sini jadi cuma buat nahan tarikan nahan tarikan disini jadi kalau buka sini gitu kan buka slating dia nahan gitu kan ujung-ujung jadinya gak perlu tambahan-tambahan kayak gini-gini gitu gak perlu tambahan gadget-gadget kayak gini buat gue sih ya menurut gue terus posisi dia ini ada di samping situ ini agak gak nyesain sebenarnya nyesain pas lagi ngencengin jadi lebih enak sebenarnya yang standar aja dia ada di tengah kayak gini gitu ya nah ini ini kan kecil kan untuk tas kecil sebenarnya kenapa gue suka pake talon sebelah sini ini karena talon sebelah sini buat gue almost perfect backpacknya ini kemarin kan karena diganti jadi warnanya beda warna pas gue masukin ke apa outliftnya mbak-mbaknya gak bisa masukin ini ke dalam sini sedangkan sama gue gak nyampe 5 menit langsung masuk semua nunggu ada kali 15 menit lebih mungkin hampir 1 jam kali cuma nungguin mereka masukin ini dan ini nyampe rusak kayak gini ya cuma masih ada barangnya jadi nanti gue beli lagi aja gampang nah ini lebih bagus yang model kayak gini dengan sistem yang ininya dari sini sama ini dari sini jadi pas nanti ngencengin pas udah ditinggang perut gitu ya karena gue suka banget pake hip belt gitu ya nah ini nanti nariknya dari kanan kiri nah ini udah yang paling bener deh sistem kayak gini gitu jadi jangan nariknya jangan dari sini kenapa karena kalau nariknya dari sini kan ada tuh yang modelnya dia nakuk begini terus nariknya dari situ kayak model gini kan nih dia nariknya gini kan dari sini kan ada juga yang kayak gitu kanan kiri dia tetap di tengah tapi nariknya dari sini itu gak enak jadi kalau nanti bikin tas ini koreksi buat gue aja sih ya kalau bisa bikinnya ada kayak loopnya disini sama ada loopnya disini nah nanti nariknya begini dari sini gitu net gitu kayak si apa Southwest hyperlight juga kan bikinnya standar kayak gini ya karena mungkin yang bikin tas itu orang yang bener-bener ngerti tas gitu loh jadi kayak osprey kan yang bikin tasnya kan orang yang ngerti tas gitu dan bener-bener naik gunung jadi paham gitu loh ya buat gue sih begini udah yang paling bagus gitu dengan sistem kayak gini jadi dia pas itu narik jadi ngenceng ini enak bener-bener kenceng di perut dan bener-bener berat tuh bener-bener terdistribusi rata gitu loh jadi gak cuma dipundak jadi ada di kaki di pinggang makanya gue sering banget pake talon sebelah sini kalau seperti yang liat nih tasnya udah care and wear gitu kalau bahasa steambook 2 nya kayak gitu nah kalau kalian liat tas ini ini ada begini-beginiannya ini so far sih masih oke sih pas gue pake cuma agak-agak beda aja feelnya jadi kalau misalnya gue pake osprey atau pake duter apalagi duter yang speedlight gitu ya itu beda banget feelnya jadi agak-agak kaku gitu kalau gue bilang tas ini jadi ngetah kenapa ya sedangnya kalau misalnya pake talon gitu agak lebih enak dipakenya nah ini fungsi belakangnya ini juga cukup membantu meskipun sebenarnya untuk tas model kayak gini gak perlu juga sih pakai beginian kalau menurut gue dibikin polos kayak gini aja juga sebenarnya oke juga sih polos kan gak ada apa-apa cuma nanti pas nanti mau di packing tinggal pintu-pintu aja ngatur packingannya kayak kira itu dan karena ini tasnya gak 100% membebani pundak ya jadi mungkin enforcement disininya mungkin gak perlu terlalu seperti kalau misalnya tas monte fastpack itu terus kemudian gue gak ngerti ini fungsinya apa jadi kalau misalnya kalian lihat ini ini mungkin dekorasi aja sih cuma kalau misalnya di tas-tas lain kayak gini gitu ya kan ada begini-begini nih ada begini-beginian liatkan liatkan ya mudah-mudahan ada begini-beginian mirip lah kayak gitu nah ini fungsinya kan buat blader ya water blader sedangkan kalau di tas ini kan yang gue liat gak ada bolongan water blader gimana water blader berbolongan agak ada jadi fungsi ini sebenarnya gak gak guna juga nih fungsinya untuk apa ini gue bisa taruh water blader dimana coba disini di dalam gak ada tempat maksudnya gak ada tempat untuk gantungnya juga gitu jadi sebenarnya gak ada fungsi lebih selain dekoratif dekoratif aja daripada bikin kayak gini mungkin lebih bagus bikin model kayak gini sih ada fungsi jadinya ini karena dia gak punya blader kan istilahnya jadi dia pakenya ini kira-kira itu tapi kalau misalnya mau dibikin tempat blader juga bisa juga sih jadi tas ini kan gak harus yang waterproof ya maksudnya gue gak gak terlalu yang istilahnya gue gak akan nyelam ke dalam apa ke dalam danau atau kolam atau apa gitu jadi sebenarnya masih bisa kalau mau dilobangin buat blader gitu karena seperti yang kebanyakan orang lakukan meskipun dia udah packing tas pasti bakal seperti yang kemarin lu liat kan ini udah gue udah packing ya tapi ini kemarin gue sempet upgrade lah bukan upgrade lah isinya perbaiki lah ini karena sebelum naik gunung biasanya gue packing jauh-jauh hari supaya nanti kalau misalnya ada tambah kurang entah itu ditambah entah itu dikurangin bisa bisa dilakukan ada waktunya gitu jadi gak yang buru-buru banget jadi packingnya bener-bener lepas kadang-kadang kayak gini sekarang gue udah packing nih ini bisa gue kurangin nanti oh gue rasa gue gak perlu gitu ini gue bisa kurangin ini kayak gini nih ini kan gue pasangin plastik hitam sekarang jadi gue kasih kemarin kan gak gue pasangin ini gak gue pasangin lining ini sekarang gue pasangin ini takutnya kehujanan soalnya kemarin waktu gue ke sindoro kan hujan tuh gue pake talon gue gak pake lining ini yang gue lining cuma baju aja dan itu baju aman cuma jaket gue ini jadinya basah gitu karena gue gak lining jadi sekarang kemungkinan kalau misalnya nanti hujan gue masukin ini ke dalam oke jadi mudah-mudahan aman gitu kira-kira begitu sih yang bisa gue liat ini lebih kayak review bukan review sih perbandingan pin point buat gue kalau misalnya nanti ternyata FPG juga bikin tas gue pengen sih bikin tas soalnya seru juga kalau misalnya pake tas yang bikinan sendiri gitu kan terus kalau misalnya ternyata ada yang suka mau beli juga silahkan tapi gue gak niat buat jual banget gitu terus ininya yang tinggi juga oke tapi si ini ya si mountainnya tapi ketika dia full load dia sempit gitu kurang apa kurang kurang melar sih kalau gue pikir bahannya juga kurang melar tuh ya kan beda sama ini ini melar banget kan tuh mungkin bisa milih material lain sih kalau menurut gue mungkin ya lebih melar nih kayak gini bawahnya juga mungkin bisa milih kayak gini oke sih so far cuma sayangnya gue gak berani pake tas ini bener-bener ke gunung paling mungkin ya kayak kepapandayan lah mungkin kalau misalnya buat cancer-cancher gitu mungkin gue pake ini tapi kalau misalnya ke gunung yang beneran gue gak berani kira-kira gitu ini pin point gue buat beberapa fitur di tas matur hike sama monte ya nanti kalau misalnya gue mulai pengen bikin tasnya gue tau bagian ini bagian ini kayak fitur-fitur ini ini oke banget sebenarnya fiturnya dan well execute gitu jadi kayak ending-ending ini gitu kan ending-endingnya kayak gini-gini tuh ini kan dia endingnya pake beginian kan jadi bener-bener keren gitu loh sedangkan ini kan endingnya kan ini endingnya kan diikat doang kayak gini kan jadi ya sayang sih mungkin material ininya gak dapet kali material ini gak dapet jadi dia diikat ini doang terus udah gitu ini kemarin gue revisi nih bentuknya bentuk ini jadi ini gue pindahin terus gue bikin beginian ini fungsinya buat supaya kalau misalnya nanti ini penuh bisa ditarik gitu kalau gak salah kemarin gak disini kemarin kalau gak salah disini dan bentuknya gak begini gak begini gitu ini gue perbaiki kemarin gue yang perbaiki sendiri ini gue perbaiki-perbaiki lagi ya jadi double-double aslinya gak kayak gini waktu pertama kali blink kira-kira gitu guys nature hike versus fastpack kalau material sih gak harus pakai expect lah misalnya untuk pakai tas model ripstop gue gak tau ripstop apa ya tapi model ripstop kayak gitu juga oke gitu terus kalau misalnya terjadi juga kan gue pake lining juga jadi gue gak bener-bener gak harus waterproof gitu kan dan fungsi slating ini dua biji begini juga sebenernya agak-agak waste off juga sebenernya sih satu aja cukup gitu buat buka dia dari atas ke bawah aja gak perlu dari bawah ke atas kalau menurut gue sih ya gitu kira-kira ini dia vlog gak guna dan gak pentingnya jadi apa ya kedepannya kalau misalnya nanti gue rencana mungkin mungkin kalau misalnya gue bikin tas model kayak gini gue bakal bikin DC change gitu ya model kayak apa sih gak ada sih ya adanya di apa douter speedlightnya DC change disini mungkin dipasangin disini juga bisa kan DC change gitu kan jadi kayak model loop-loop gini gitu ya jadi bikin webbing di panjang gitu nanti bisa dijahit-jahit gitu ya set 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 untuk gantungin sesuatu gue suka banget model kayak gitu DC change gitu soalnya kadang-kadang berguna juga buat buah sampah atau apa kalau ini kan bisa berguna juga nanti digantungin karabiner-karabiner gitu kan jadi kayak model kayak ginilah buat gantungin karabiner gini entah itu bawa sendal gitu kan jadi kalau lepas lagi lucu kan kalau ada DC change gitu gak usah banyak-banyak mungkin 3 aja nanti set buat 3 kalau sini kan gak ada juga nih jadi kadang-kadang kalau gantung-gantung bingung tapi berhubung dia punya beginian jadi tasnya bisa masuk ke dalam gitu kira-kira guys thank you banget ya buat yang udah nonton nanti pantau terus vlognya FPG soalnya nanti ada udah mulai masuk gue masukin list jadi pas nanti mungkin entah itu di vlognya pendakian atau entah itu dibongkar tas gue bakal tampilin siapa aja yang udah masuk ke dalam wheel of fortune sebelum diundi gitu ya jadi buat kalian yang pengen ikut giveaway ya caranya gampang lihat video yang sebelumnya jadi caranya disitu follow IG terus subscribe youtube tag bla 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 gitu deh kalau gak salah ada di video sebelum sebelumnya deh yang itunya apa syaratnya simpel banget kok tinggal cari wifi gratisan nonton disitu gitu guys bantu terus FPG vlog untuk grow maju nanti benefitnya buat kalian juga kalau buat gue sih buat seru-seruan aja thank you selamat menikmati selamat menikmati